jadi snowman nya gak sempurna tapi isokin lah ya hasil kerja keras kita boneka saljunya jadi ini bentuknya assalamualaikum teman teman olah amigos apa kabar kalian semuanya saya harap kalian semua sehat dan baik baik semua oh ya teman teman saking senangnya saya sampai lupa opening atau pembukaan teman teman karena ini pas hari kamis tanggal 7 januari tahun 2021 di kota madrid hujan salju nah saking merasa senangnya dan gembiranya saya sampai lupa teman teman kalau harus opening atau pembukaan gitu nah ini pagi pagi sekali ya teman teman jam berapanya saya kurang ingat karena saya ingat bangun tidur terus gak lama ada salju turun dia gak sadar aku videoin nih udah mulai besar tuh semua udah mulai putih ini semua oh ini daun bawangku udah ketutupan salju eh miras serihku kayaknya gak kalan mati juga udah pada putih begini semua lihat mobil suamiku gak pakai itu penutup jadi begini deh lihat nih teman teman ini katanya besok masih mau lebih besar lagi saljunya turun semoga besok besar ya saljunya turun lebih besar dari ini bisa bikin boneka salju ini sekarang aku mau keluar mau beli eh mau beli mau beli apa namanya roti untuk mama mertua turun turun orang-orang pada pakai sarung tangan aku lihat wadidaw mau putih wuh masuk di mata ngemar disini tidak ada orang ya noai noai henti halo teman teman berhubung hujan salju di kota madrid ini tiga hari berturut-turut maka saya bikin videonya itu dua bagian ya teman teman ini bagian pertama nanti ada bagian keduanya teman teman nah momen ini sangat langka di kota madrid jadi saya mau abadikan atau simpan kenangan-kenangan ini di youtube dingin kita beli roti eh teman teman semua putih gak bisa ngebayangin kalau ini turun salju ini gak berhenti sampai besok teman teman maksudnya continue gitu to be continue bersambung semua orang-orang pada anak-anak kecil terutama pada main salju tuh tidur 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 mobil aduh amarmia besok kamu mobil harus tutup mobil suamiku nah teman 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 ini penampakan hujan salju di sore harinya hari pertama ya oh iya menurut cerita mama mertua dan suamiku ternyata fenomena hujan salju lebat seperti ini bukan untuk pertama kalinya di kota madrid ternyata ternyata dulu itu pernah juga hujan salju lebat seperti ini di kota madrid kalau tidak salah itu di tahun 1970 atau 51 tahun yang lalu nah sekarang terjadi lagi fenomena hujan salju lebat seperti ini di awal tahun 2021 ini teman teman nah hujan salju lebat ini diakibatkan dari namanya angin filomena nah teman teman semua orang orang lokal disini merasa senang dan merasa gembira karena adanya hujan salju ini teman teman karena hujan salju ini adalah sangat sangat langka bagi mereka karena yang tidak sering terjadi bayangin aja 51 tahun kemudian baru ada lagi hujan salju dan apalagi saya sebagai pendatang juga merasa senang selamat pagi teman teman nah ini penampakan paginya ya saljunya sudah mulai berkurang tapi diprediksikan nanti siang itu bakaran turun salju deras nah lihat terangit-angit teman teman katanya bakalan turun salju lebih lebat dan deras itu tidak akan berhenti sampai besok kayaknya ini salju bakalan banyak teman teman dan mobil suamiku itu dibawah warna biru itu nanti bakalan ditutup bawa muter mobil dulu ini banyak es nih habis itu ntar kalau air esnya sudah mencair suamiku mau tutup mobilnya karena nanti bakalan turun salju di tempat keks dei teman iki yang yang berita państwo yang yang kalau pengen dan dan an Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton